Haleluya puji nama Tuhan, shalom bapak ibu saudaraku, sekaligus shalom, selamat hari minggu, saya percaya ketika saudara datang duduk, saudara mendapatkan kelegaan dari Tuhan, katakan amin, mendapatkan kasih setia Tuhan, katakan amin. Firman Tuhan berkata di Matthew 11, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan bebeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak bersyukur, berterima kasih untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, menopang hidup kami, untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan pujian penyembahan kami ke dalam tanganmu, kami percaya Tuhan hadir melawat setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalangnya samudera, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang berdoa. Bagaikan langit yang berdoa. Amin. 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 di dalam kesetiaanmu dalam hidupku. berdoa. dalam hidupku. terima kasih. terima kasih. terima kasih untuk kebaikan. engkau 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 terima kasih. terima kasih. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam nyasa muda, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam nyasa muda, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Hidupku ya Tuhan, bagaikan langit. Mari sekali lagi angkat kedua tangan. Itulah kasih Tuhan saudaraku, syukuri hargai kasihnya. Terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu yang tak pernah habis dalam hidup kami, hingga sampai saat ini Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, begitu dalam kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Bagaikan langit yang terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Begitu besar kasihmu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan itu terbukti saat ini, di dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak terhitung kebaikanmu, tak terhitung kesetiaanmu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami lupakan segala kebaikan keburahanmu Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kasihmu hebat. Kasihmu dasyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang sepertimu. Elohim yang setia. Haleluya. Kami syukuri, kami hargai segala kebaikan dan kesetiaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tak terukur. Tak terukur. Tak terukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Takkan pernah ada kasih di dunia. Seperti kasihmu Tuhan. Amin. masyno menik. Tak keripuran juga. Terima kasih Tuhan. Jauh dilubuk hatiku Ingin ku katakan Kau selalu ada dalam hatiku Menemani hidupku Memuji-Mu menyambamu selamanya Itulah yang ku rindu Mari Jumlah Tuhan kita naikkan pujian ini katakan Takkan pernah ada kasih di dunia Seperti kasih-Mu Tuhan Amin Kau telah buktikan cintamu padaku Dengan penembusanku Jauh dilubuk hatiku Ingin ku katakan Kau selalu ada dalam hatiku Menemani hidupku Memuci-Mu menyambamu selamanya Itulah yang ku rindu Kau selalu ada dalam hatiku Kau selalu ada dalam hatiku Menemani hidupku Menemani hidupku Menemani hidupku Memuci-Mu menyambamu selamanya Menemani hidupku Menemani hidupku Menemani hidupku Mari nyatakan ini lebih lagi Kepada ini Ya Tuhan Kau selalu ada dalam hatiku Mari dalam hati Tuhan kita bangkit berdiri Ini pernyataan iman kami kepada Tuhan Menemani hidupku Memuci-Mu menyambamu Itulah yang ku rindu Kau selalu ada dalam hatiku Menemani hidupku Memuci-Mu menyambamu selamanya Itulah yang ku rindu Itulah yang ku rindu Memuci-Mu Tuhan mengalamu Menemani hidupku Bagian yang terbaik Selamanya tak akan terganti Harta yang ku rindu Harta yang paling berharga Hanya kau Yesus Selamanya Selamanya Memilih-Mu Harta yang paling berharga Harta yang paling berharga Harta yang paling berharga Hanya kau Yesus Harta yang paling berharga Harta yang paling berharga Harta yang paling berharga Harta yang paling berharga Kau hari ini kami ada Kau hari ini kami ada Adalah karena pemeliharaan Dan berkat Yang ini kami ber Shaoni Serta kemurahan dan Ajaiban Saatnya kami diberikan Kesempatan membawa Persembahan Persepuluhan Seperti yang Firman Tuhan ajarkan Dan Mulidades Akan kaki kami ke depan menyaksikan akan kebaikan kemurahan Tuhan. Jemaatmu mereka membawa persepuluhan karena mereka sudah diberkati dan akan terus diberkati Tuhan. Persepuluhan adalah iman percaya kami bahwa kami akan terus diberkati dan akan terus diberkati berlimpah. Dijauhkan dari segala yang jahat, kecelakaan, kerugian, bencana, kemalangan kami tolak dalam nama Yesus. Dan diganti dengan tudung perlindungan Tuhan, berkat berlimpah-limpah. Semua yang anak-anakmu kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Kami percaya bahwa sumber kehidupan kami adalah Engkau, sumber berkat kami adalah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan menjauhkan dari segala yang jahat. Engkau memberkati setiap kami. Tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat atas. Anak-anakmu kami memberi, kami membawa persembahan-persembahan dalam nama Yesus. Amin. Silahkan dimasukkan di kotak yang sudah disiapkan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku. Tapi semua karena Tuhan, dia berikan anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku. Semua karena kemampuanku. Semua karena Tuhan ingat. Dia tepat di janjinya. Semua karena kemampuanku. Semua karena kemampuanku. Semua karena kemampuanku. Semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk kemampuanku. kemampuanku. Semua karena kemampuanku. Semua karena kemampuanku. kemampuanku. Saatnya kami mendengar firmanmu, Tuhan. Semua yang datang di tempat ini. Sadarilah saudara bahwa engkau dikasih Tuhan. Dengan kasih yang lebih dari yang kau tahu Apapun keadaanmu Siapapun engkau, apapun juga latar belakangmu Tuhan memandangmu berharga Indah dan mulia Hari ini kami ada disini Tuhan Untuk mengucap syukur kepada-Mu Dan kami percaya bahwa ibadah yang kami lakukan Mendatangkan keuntungan bagi setiap kami anak-anak Mereka ditolong Tuhan Mereka disembuhkan Tuhan Mereka diberkati oleh Tuhan Sebab di tempat ini yang menjadi sentris adalah Yesus Kristus Tuhan Sang penyelamat kami yang hidup Terima kasih Bapak Nyatakanlah kuasamu bagi setiap kami Pribadi lepas pribadi Kalau ada yang sakit Percaya bahwa Bilur-Mu sudah menyembuhkan kami Engkau yang sakit Percaya Tuhan menyembuhkanmu Saudara Yang tidak mungkin menjadi mungkin Hadiratmu ada disini Tuhan Menjamah setiap pribadi lepas pribadi Yang lemah kuat di dalam nama Yesus Yang sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan sempurna bagi-Mu Haleluya 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 Yang sedang takut Tuhan lah tempat peryundunganmu Saudara Tuhan katakan Engkau tidak perlu takut lagi Karena aku Immanuel yang menyertai engkau Setiap langkah kakimu Aku yang menuntunmu Terima kasih Tuhan Sekarang kembali kami mendengar firman Berbicara lah Dalam nama Yesus Siap mendengar firman Tuhan bersama berkata Amin Silahkan duduk Shalom Puji Tuhan Senang kembali ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini Semua baik, sehat, katakan amin Ya Puji Tuhan Tema di bulan ini gereja kita adalah tentang generasi Dan saya memberi tema pada pagi, siang hari ini adalah generasi berkemenangan Siapa generasi yang berkemenangan ini saudara? Saudara yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sesungguhnya menghendaki generasi-generasi yang mengerti akan hatinya Bapak Hati Tuhan Generasi yang mengenal akan kehendaknya Generasi yang mau dengar-dengaran akan tuntunannya Tuhan menghendaki seperti itu Tetapi pada kenyataannya kita semua tahu bahwa ada berbagai macam generasi manusia di muka bumi ini yang tentunya tidak semua Seperti yang Tuhan kehendaki Contoh misalnya di dalam kehidupan sejarah umat bangsa Israel saja Ada berbagai macam generasi Salah satu contoh adalah Generasi yang lahir di Mesir Orang Israel yang lahir di Mesir Lalu Generasi yang lahir di Mesir ini Exodus keluar dari Mesir ke Tanah Perjanjian Melewati Padanggurun Kita semua tahu itu Dan generasi yang lahir di Mesir Yang melewati Padanggurun ini Semua mati Di Padanggurun Karena apa? Karena pemberontakan mereka Karena ketidaktaatan mereka Alkitab mengatakan mereka adalah bangsa yang Tegar tengkuk Kata Firman Mati kabeh Mati semua Tetapi di dalam perjalanan itu Mereka sudah ada generasi lain Anak-anak mereka Mereka melahirkan di Tengah-tengah himpitan Dikejar-kejar Fir'an Kemudian Alami banyak penderitaan Tetapi disamping masalah pergumulan Yang mereka hadapi Mujizat Tuhan juga datang bertubi-tubi Setelah Tiang awan, tiang api Kemudian Mana setiap hari Air Setelah Ada generasi yang lain Yang lahir di Padanggurun Yang tadi generasi yang lahir di Mesir Sudah mati Di Padanggurun Generasi yang lahir di Padanggurun Mereka alami Mujizat Tuhan Dan oleh Tuhan Melalui hambanya Yaitu Joshua Generasi yang lahir di Padanggurun ini Dibawa oleh Tuhan Masuk ke tanah perjanjian Kanaan Ya Oleh Joshua Namun Namun Ironisnya adalah Ironisnya adalah Ketika Bangsa Israel Yang masuk ke tanah perjanjian Tadi Ketika Yaitu Joshua Dan angkatannya Sudah mati Di sana Mereka menjadi bangsa Yang tidak mengenal Tuhan Baca ayatnya disini Hakim-hakim 2 Ayat 10 Dan 11 Seluruh generasi itu Dikumpulkan kepada Leluhur mereka Ini adalah generasi Joshua Dan angkatannya Joshua Mati Dikumpulkan di luar mereka Lalu Bangkitlah generasi yang lain Sesudah mereka Yang tidak mengenal Yahweh Dan juga perbuatan yang telah dilakukannya Bagi Israel Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat Di mata Yahweh Dan mereka Melayani para baal Para dewa Jadi sudah ada tiga generasi Generasi yang Lahir di Mesir Mati di Padanggurun Karena ketidakataan Generasi yang lahir di Padanggurun Masuk ke tanah Perjanjian Israel Kanaan Kemudian ketika Joshua mati Lahir generasi Yang tidak mengenal Tuhan Generasi setelah Joshua Adalah generasi yang tidak mengenal Yahweh Tuhan mereka Tidak ada lagi Konektisitas dengan Elohim Mereka meninggalkan Tuhan Dan lebih lagi adalah Mereka menyembah Kepada yang bukan Tuhan Kepada dewa-dewa Kepada para baal Artinya apa Artinya adalah bahwa Manusia Tanpa Hubungan dengan Tuhan Manusia menjadi terhilang Dan terputus Dari sumber kehidupan Saudara dan saya Terkoneksi Dengan sumber kehidupan Yaitu Yesus Katakan bersama saya Yesus Sumber Kehidupanku Satu dua tiga Yesus Sumber Kehidupanku Mereka Generasi setelah Joshua Mereka menjadi tidak mengenal Tuhan Tidak mau menyembah kepada Yahweh Elohim Mereka justru menyembah kepada Barabaal Dan apa yang terjadi Saudara Kalau sudah membaca Hakim-hakim tadi Kisah selanjutnya adalah Mereka akhirnya Bangsa Israel Akhirnya diduduki oleh Bangsa Dan tidak ada pertolongan Pada saat itu Tidak ada pembelaan Tuhan Ya ini dulu Jadi macam-macam generasi Nah sekarang Bagaimana dengan generasi kita Sekarang ini Apakah generasi yang Mengenal Tuhan Atau generasi yang Terhilang Kita mengenal di Saat sekarang ini Ada berbagai macam generasi Yang orang membagi-baginya Ada yang disebut Generasi baby boomers Generasi X Generasi Y Generasi Z Generasi Alpha Ya sudah nanti bisa googling itu Apa generasi baby boomers Generasi baby boomers Kalau tidak salah Lahirnya adalah tahun 46 Sampai 64 Itu dikategorikan Generasi baby boomers Kalau generasi X Itu lahir dari tahun 60-an 65 Sampai dengan tahun 80 Kalau generasi Y Itu disebut juga Generasi millennial 80 Sampai 2000 Kalau generasi Z Atau generasi internet Disbutkan Tahun 2001 Sampai Tahun 2010 Kemudian diatasnya Itu generasi Alpha Dan ada kriteria-kriteria Masing-masing Pertanyaannya adalah Bahwa Apakah berbagai macam fase Generasi ini Bagian generasi ini Adalah mereka generasi yang Berkemenangan atau tidak Jawabannya adalah Ya dan tidak Karena Generasi yang berkemenangan Tidak ditentukan dari Kelompok umur Tidak Tidak ditentukan dari Latar belakang sosial Budaya Tidak Lalu seperti apa Siapa generasi yang berkemenangan Ini yang akan kita lihat Mari kita melihat Yang pertama Siapa generasi yang berkemenangan Yaitu generasi yang Lahir dari roh Dan berjalan Dalam tuntunan roh kudus Yohanes 3 ayat yang kelima Silahkan dibuka Yesus menjawab Sesungguh-sungguhnya Aku berkata Kepadamu Jika seseorang Tidak dilahirkan Dari air dan roh Ia tidak masuk Kedalam kerajaan Elohim Apa yang dilahirkan Dari daging Adalah daging Dan apa yang dilahirkan Dari roh Adalah roh Yesus berkata Kalau saudara Kita tidak dilahirkan Dari air dan roh Kita tidak akan masuk Dalam kerajaan Elohim Jadi ada dua kelahiran Dilahirkan dari air Dan dari roh Apa maknanya Dilahirkan dari air Itu adalah dari air Ketuban Kelahiran yang pertamamu Itu disebut Kelahiran dari air Dari ketuban orang tua Mama kita Banyak orang Teman-teman yang salah Mengartikan ini Keluar Apa namanya Dilahirkan dari air Katanya Mereka memaknai Baptis air Enggak Bukan itu maknanya Dilahirkan dari air Itu dari air Ketuban orang tua kita Ya itu Kelahiran yang pertama Makanya Ayat selanjutnya Kan disebutkan Apa yang dilahirkan Dari daging Adalah daging Yaitu kelahiran pertama Kemudian Dilahirkan dari roh Yang kedua Adalah Yaitu ketika Saudara dipanggil Dan dipilih Menjadi Anak-anak Tuhan Percaya Yesus sebagai Tuhan Dan jurus selamat Secara pribadi Engkau dilahirkan Dari roh Kenapa Karena saat itu Di dalam dirimu Ada roh kudus Dilahirkan dari pertama Dari air Adalah Dari orang tua kita Kalau saudara Masih ada orang tua Syukuri Kasihi Cintai Hargai Perhatikanlah mereka Orang tua saudara Memang tidak ada orang tua Yang sempurna Saya seringkali Mengingatkan jemaat Suami istri Yang sudah menikah Yang masih punya orang tua Kapan terakhir Telepon orang tuamu Yang di luar kota Perhatikanlah mereka Tidak ada orang tua Yang sempurna Tetapi mereka Sudah berusaha Sebaik mungkin Untuk memberikan Yang terbaik Untuk anak-anak Meskipun Kadang banyak Kekurangan Kelemahan Lahir yang pertama Dari orang tua kita Lahir yang kedua adalah Dilahirkan oleh roh Yaitu roh kudus Yang hidup di dalam kita Dan saya mengingatkan Kepada saudara Ini keren sekali Karena ketika kita Sudah dilahirkan Kembali di dalam roh Kita punya status Yang baru Yaitu apa Orang benar Anak Elohim Kalau disini Kita lahir yang pertama Dari air Dari orang tua kita Statusnya apa Alkitab katakan Orang berdosa Manusia lahir Statusnya adalah Orang berdosa Lahir pertama Begitu kelahiran kedua Statusnya adalah Anak Elohim Ada ayatnya enggak Nah ini Semua orang yang menerima dia Diberinya kuasa Untuk menjadi anak-anak Elohim Yaitu mereka yang percaya Dalam namanya Sudah orang benar Di sini lahir Belum melakukan dosa Statusnya orang berdosa Di sini Lahir oleh roh Belum melakukan kebenaran Statusnya orang benar Ini rahasia yang sangat Luar biasa Yang Tuhan nyatakan kepada kita Ya Karena itu Nyatakanlah Imanmu Kesaksian bagi banyak orang Sehingga mereka boleh lahir Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kemudian Pertanyaannya Mengapa seorang perlu Dilahirkan kembali Pastor Mengapa manusia perlu Dilahirkan kembali Jawabannya adalah Karena Tadi itu Manusia lahir pertama kali Di dalam dosa Dan Firman katakan Tidak ada seorang pun yang benar Semua orang sudah berdosa Dan kehilangan Kemuliaan Elohim Mereka melakukan dosa Dan pelanggaran Dan Alkitab mengatakan Roma 6 ayat 23 Sebab Kupah dosa adalah Maut Tetapi Karunia Elohim Adalah hidup yang kekal Melalui Yesus Kristus Tuhan Jadi Kalau Manusia tidak lahir Yang kedua oleh roh Tujuannya jelas Maut Penghukuman yang kekal Tetapi Bagi saudara dan saya Dan juga dimanapun Saudara bisa menyaksikan Ibadah ini Ketika engkau percaya Yesus Tujuanmu pun Sudah jelas Yaitu Kemuliaan kekal Di dalam kerajaan surga Manusia perlu Dilahirkan kembali Di dalam Kristus Supaya dosa-dosanya Diampuni penuh Oleh Kristus Yesus Dan kembali Terkoneksi Dengan Yahweh Bapak Sang Pencipta Ketika saudara Lahir di dalam roh Oleh roh Saudara Engkau mengemban Status sebagai Anak Elohim Dan Engkau pun Menjadi manusia Baru Silahkan dibuka 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Semua yang lama Sudah berlalu Sesungguhnya Semua yang baru Sudah datang Ketika kita percaya Yesus sebagai Curu selamat kita Kita menjadi Ciptaan baru Karena kita Ciptaan baru Sehingga Yang lama Tanggalkan Saudara mengenakan Yaitu Manusia baru Manusia lamamu Sudah disalipkan Tanggalkan manusia lama Manusia lama Sudah disalipkan Tapi yang seringkali Kita lihat Bahkan alami Sudah tahu kita lahir Oleh roh Sudah tahu kita Anak-anak Elohim Sudah tahu kita Ciptaan baru Tetapi masih mengenakan Jubah yang lama Bartemius Ketika dia ketemu Yesus Jubah lamanya Ditanggalkan Sudah Tanggalkanlah Manusia lama Karena engkau adalah Ciptaan baru Hari ini Semua saudara Percaya tidak kebetulan Kau mendengar firman ini Saudara yang ciptaan baru Engkau adalah Generasi Generasi yang berkemenangan Lahir Oleh roh Dan dituntun Oleh roh Itulah Generasi yang berkemenangan Roh itu Akan menuntun kita Untuk kita melangkah Sesuai dengan Tuntunan roh kudus Yaitu firman Tuhan Dan roh kudus Tidak akan pernah Menuntun seseorang Yang bertentangan Dengan firman Engkak mungkin Seseorang berkata begini Ditanya Mengapa kok Hari minggu kemarin Engkak ke gereja Iya Pastor roh kudus Yang menyuruh saya Engkak ke gereja Engkak ada itu Pasti enggak ada Bukan roh kudus Roh kuda ya Loh bapak Kok istrinya ditinggalkan Gimana Jadinya pisah Aduh Iya pastor roh kudus Yang menuntun saya Puji Tuhan Gimana 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 Roh kudus Menuntun Seorang suami Setia kepada Pasangannya Di tengah-tengah Rumah tangganya Pasti itu Kalau bukan Pasti bukan roh kudus Roh yang lain Seorang ciptaan baru Mungkin itu manusia Lamamu tanggalkan Jadi jangan sampai Kemudian Kita sudah tahu Manusia baru Tetapi jubah kita Masih lama terus Masih ingat Ilustrasi yang saya Seringkali sampaikan Ada seorang gelandangan Yang dipungut Gelandangan Compang Campeng Kotor Bau Bajunya sobek-sobek Dipungut oleh Katakanlah Orang kaya Kemudian Sudah dikenakan Baju yang bagus Dan lain sebagainya Tapi Ketika dia keluar Dia masih Suka mengenakan Yang lama Dia Pungut baju yang lama Dia pakai lagi Coba Ini yang Mengadopsikan pasti Ini anak ini Tidak tahu diri Sudah diberikan Pasti tas yang bagus Kamar sendiri Baju-baju yang bagus Kok masih pakai Yang seperti itu Malu tahu aku Yang Yang ambil dia Ini Ini cerita simpel Tetapi Seringkali kita Melakukannya Saudara Siapapun saudara Dan juga saya Ayo Roh Kudus Mengingatkan kita Hari ini Untuk kita menanggalkan Manusia lama Menjadi saksi Menjadi terang Yang lucu lagi Adalah seperti yang tadi Pagi saya sampaikan Ada seorang bapak Yang dia Di toko itu Punya hp sendiri Jadi Hp ini Khusus untuk toko Untuk kerjaan Pokoknya Dan satu hp nya Adalah untuk Teman-teman gereja Pelayanan Begitu Telepon Toko Bunyi Kering Diangkat Nadanya Kenceng Pakai Maki-maki Dasar Dia ini Dasar Kini Semua Kebun Binatang Keluar Sudah Tutup Begitu hp Gereja Bunyi Shalom Halus Lemah Lembut Kok bisa Seperti ini Dua Kepribadian Atau Seperti Apa Ayo Saudara Nyatakan dirimu Dimanapun Kau ada Sebagai Anak-anak Elohim Nyatakan Dirimu Sebagaimana Engkau Adalah Terang Tuhan Melalui Tutur Kata Tingkah Laku Perbuatan Engkau Adalah Ciptaan Baru Yang lama Sudah Berlalu Dan yang Baru Sudah Datang Galatia 2 Ayat 20 Aku Telah Disalipkan Bersama Kristus Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Bukan Lagi Aku Bukan Lagi Kedagingan Bukan Lagi Ego Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalamku Dan Hidup Yang Sekarang Aku Hidupi Secara Jasmani Adalah Hidup Oleh Iman Yaitu Iman Dan Dari Putra Elohim Yang Telah Mengasih Aku Dan Menyerahkan Dirinya Bagiku Hidup Mu Adalah Kristus Bukan Lagi Engkau Sendiri Katakan Bersama Saya Hidup Ku Adalah Kristus Satu Ketika Hidup Ku Adalah Kristus Terjemahkan Sendiri Hidup Adalah Kristus Itu Artinya Apa Yaitu Tentunya Seperti Kristus Karakter Kristus Yesus Ketika Disakiti Membalas Menyakiti Engkak Ada Mengampuni Generasi Generasi Yang Berkemenangan Adalah Generasi Yang Dilahirkan Kembali Di Dalam Kristus Dan Mencerminkan Karakter Kristus Dalam Hidup Masih Ingat Kutbah Saya Bulan Lalu Bahwa Saudara Ini Adalah Terang Tuhan Dimanapun Kau Berada Terus Nyalakan Pelita Itu Jangan Padamkan Mencerminkan Karakter Kristus Dimanapun Kau Berada Itu Yang Pertama Siapa Generasi Yang Berkemenangan Yaitu Generasi Yang Lahir Oleh Roh Dan Dituntun Oleh Roh Kudus Masmur 112 Ada Ayat Yang Tertinggal Masmur 112 Ayat 2 Keturunannya Akan Perkasa Di Bumi Katakan Amin Generasi Orang-orang Benar Akan Diberkati Katakan Amin Terus Kemakmuran Dan Kenyat Kekayaan Ada Di Dalam Rumahnya Dan Kebenarannya Tetap Untuk Selama-lamanya Inilah Saudara Sebetulnya Yang Tuhan Sediakan Bagi Setiap Kita Yang Sudah Lahir Dari Roh Dan Dituntun Roh Tuhan Katakan Kita Menjadi Orang Benar Menjadi Anak Elohim Menjadi Ciptaan Baru Firman Berkata Engkau Akan Berkasa Di Bumi Kemakmuran Dan Kekayaan Ada Di Rumahmu Dan Kebenaran Tetap Untuk Selama-lamanya Dalam Nama Yesus Aku Tangkap Menjadi Bagian Dalam Hidupku Sekarang Yang Kedua Siapa Generasi Yang Berkemenangan Yaitu Mereka Yang Punya Integritas Integritas Itu Apa Secara Umum Integritas Itu Adalah Dapat Dipercaya Orang Itu Kemudian Setia Ya Dapat Dipercaya Setia Dan Dia Mengandalkan Tuhannya Dan Menjadi Kesaksian Kemuliaan Bagi Elohim Tuhannya Dan Karakteristik Yang Saya Sebutkan Itu Setia Dapat Dipercaya Mengandalkan Tuhan Itu Ada Pada Seorang Bernama Daniel Daniel Adalah Seorang Muda Dia Orang Buangan Dipinggirkan Orang Buangan Tapi Dia Punya Integritas Yang Luar Biasa Mengapa Bisa Demikian Yuk Kita Baca Daniel 6 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 4 Kemudian Darius Berkenan Untuk Mengangkat Bagi Kerajaannya 120 Raja Wilayah 120 Raja Wilayah Supaya Mereka Berkuasa Di seluruh Kerajaan Dan Di atas Mereka Terdapat Tiga Pejabat Tinggi Daniel Adalah Salah Satu Dari Ketiga Orang Itu Sehingga Para Raja Wilayah Itu Akan Memberikan Laporan Kepada Mereka Agar Raja Tidak Akan Dirugikan Dan Daniel Menjadi Lebih Terkenal Daripada Para Pejabat Tinggi Dan Para Raja Wilayah Itu Karena Roh Yang Luar Biasa Itu Ada Padanya Karena Roh Yang Luar Biasa Ternyata Kuncinya Adalah Roh Dilahirkan Oleh Roh Kudus Itu Yang Akan Mengakibatkan Menjadi Pribadi Yang Berkualitas Seperti Halnya Daniel Dan Raja Merencanakan Penempatannya Atas Seluruh Kerajaan Daniel Lebih Dihargai Lebih Dihormati Lebih Terkenal Daripada Pejabat Tinggi Yang Lainnya Kemudian Para Pejabat Tinggi Dan Raja Wilayah Itu Mencari Tuduhan Melawan Daniel Berkaitan Dengan Pemerintahan Namun Mereka Tidak Menemukan Tuduhan Atau Kesalahan Karena Itu Karena Ia Setia Tidak Ada Kesalahan Atau Kecurangan Ditemukan Dalam Dirinya Ketika Daniel Lebih Terkenal Lebih Dihargai Lebih Dihormati Orang Lain Iri Ternyata Iri Sudah Ada Dari Dulu Jadi Kalau Ada Yang Orang Yang Jujur Dipakai Lebih Maju Dari Dulu Ada Orang Yang Suka Berusaha Untuk Dihancurkan Berusaha Untuk Ditendang Seperti Hal ini Daniel Sampai Sekarang Tapi Lihat Baik-baik Pembelaan Tuhan Itu Tidak Ternah Gagal Seperti Halnya Ini Mereka Iri Mencari Cari Kesalahan Kenapa Daniel Lebih Dihormati Lebih Terkenal Dari Kita Jadi Istilahnya Daniel Ini Menjadi Tangan Kanannya Raja Darius Dia Lebih Terkenal Dari Para Pejabat Tinggi Lebih Terkenal Dari Raja Raja Yang Lainnya Orang Lain Iri Mencari Cari Kesalahan Dan Ketika Dicari Kesalahan Tidak Ketemu Kesalahannya Kesalahannya Cuman Satu Itu Dalam Tanda Kutip Kesalahannya Adalah Daniel Suka Berdoa Dan Kemudian Ini Dipakai oleh Mereka Yang Gak Suka Dengan Daniel Menjadi Celah Untuk Menghancurkan Daniel Gimana Caranya Supaya Karena Kesukaan Daniel Berdoa Menjadi Bumerang Bagi Bagi Dia Akhirnya Mereka Bersekongkol Gak Suka Dengan Daniel Bersekongkol Datang Kepada Raja Darius Raja Darius Sekarang Buatlah Undang-undang Buatlah Aturan Aturan Apa itu Buatlah Aturan Dalam Satu Bulan Kedepan Mereka Merancangkan Dalam Satu Bulan Kedepan Biarlah Semua Rakyatmu Semua Yang Ada Di Darah Kekuasaan Tidak Boleh Berdoa Tidak Boleh Meminta Kepada Dewa Atau Kepada Tuhannya Biarlah Semua Minta Hanya Kepadamu Raja Ternyata Raja Gak Tau Kelijikan Mereka Kalau Mereka Ingin Menghancurkan Daniel Raja Setuju Ya Sudah Buatlah Aturan Itu Nanti Aku Tanda Tangan Kata Darius Tanda Tangan Sudah Stempel Dalam Satu Bulan Kedepan Tidak Ada Seorang Pun Yang Boleh Meminta Sesuatu Kepada Yang Lain Kecuali Kepada Raja Kalau Melanggar Aturan Itu Hukumnya Adalah Dilempar Ke Gua Singa Sudah Disepakati Itu Sudah Oleh Raja Daniel Mendengar Apa Yang Terjadi Sudah Silahkan Baca Ayatnya Dimana Ayatnya Ketika Daniel Mengetahui Bahwa Surat Perintah Itu Telah Ditanda Tangani Pergilah Ia Ke Rumahnya Dan Jendela Jendela Kamar Atasnya Terbuka Ke Arah Yerusalem Lalu Dia Bersujud Tiga Kali Sehari Berdoa Dan Mengucap Syukur Di hadapan Elohimnya Sebagaimana Yang Biasa Dia Lakukan Sudah Dibuat Perintah Raja Ini Membuat Perintah Karena Dihasut Oleh Orang-orang Itu Tadi Daniel Kemudian Mengetahui Dan Mendengar Apakah Yang Dia Lakukan Apakah Dia Kemudian Pamit Kepada Tuhan Tuhan Sorry Ya Tuhan Satu bulan Ini Aku Tidak Berdoa Tidak Ternyata Tidak Begitu Dia Mendengar Langsung Sujud Berdoa Menyembah Kepada Elohim Tuhannya Lalu 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 Mereka Yang Menghasut Daniel Melihat Wah Ini Kesempatan Menjatuhkan Dia Difoto Mungkin Difoto Dikirim WA ke Darius Darius Lihat Ini Orang Yang Kau Unggul Unggul Kan Orang Yang Kau Agung Agung Kan Yang Kau Kasihi Ternyata Dia Melanggar Titah Tuhanku Raja Darius Bunyi HPnya Darius Dik Gak Tau Waktu itu Sudah ada HP Belum Belum Lalu Raja Sedih Karena Dia Mengasih Daniel Aduh Kok Daniel Yang Kena Apa Undang Undang Ini Dia Sedih Dan Mereka Lagi Berkata Ketetapan Harus Dilakukan Pelanggaran Harus Dihukum Akhirnya Daniel Dimasukkan Ke Gua Singa Dengan Hati Yang Sedih Raja Menyetuju Dan Ketika Daniel Masuk Ke Gua Singa Semalam Malaman Raja Tidak Bisa Tidur Semalam Malaman Tidur Nanti Sudah Bisa Membaca Di kitab Daniel Di Pasal Yang Gak Anak Lalu Subuh Subuh Dia sudah Datang Ke Gua Itu Daniel Bagaimana Keadaanmu Apakah Elohim Yang Kau Sembah Bisa Menyelamatkanmu Daniel Di luar Dugaan Ada Suara Dari Gua Singa Ya Tuhan Ku Raja Wah Seneng Raja Seneng Raja Dan Disitu Justru Pembelaan Tuhan Menjadi Luar Biasa Dan Menjadi Kesaksian Yang Hidup Dan Apa Yang Terjadi Serah Akhirnya Orang-orang Yang Menghasut Dijebloskan Kekuasinya Kalau Hari Kalau hari ini Ada Yang Seperti Itu Engkau Mungkin Berjalan Lurus Lalu Kemudian Ada Orang Yang Iri Mau Menjegamu Mau Menendangmu Serah Mungkin Kau Sudah Sempat Alami Seperti Daniel Ada Di Gua Singa Percaya Pembelaan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Bagi Saudara Iya Pester Aku Tidak Melakukan Itu Dituduh Seperti Itu Pester Percayalah Saudara Bahwa Pembelaan Tuhan Ada Pada Setiap Kita Semua Siapa Generasi Yang Berkemenangan Adalah Generasi Yang Punya Integritas Bagaimana Bisa Punya Integritas Karena Ada Roh Tuhan Di Dalam Pihadup Demikian Juga Saudara Dan Saya Kita Di Dalam Kristus Adalah Generasi Yang Berkemenangan Saudara Adalah Manusia Manusia Hebat Yang Diciptakan Menurut Gambar Elohim Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Diri Saya Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Diri Saudara Siapa Roh Kudus Roh Kudus Adalah Pribadi Sang Pencipta Itu Sendiri Sehingga Seharusnya Kita Adalah Pribadi Pribadi Yang Ber Integritas Karena Itu Saudara Keluarlah Nyatakanlah Kristus Dalam Hidup Saudara Dimanapun Kau Berada Pergilah Ubahlah Dunia Dengan Kasih Kristus Milikilah Integritas Kesetiaan Hikmat Apa itu ya Tidak Kelihatan Saya Selalu Mengandalkan Tuhan Selalu Dan Mau Selalu Dituntun Roh Kudus Karena Integritas Oleh Roh Kudus Daniel Ini Menjadi Pribadi Yang Dipercaya Dia Setia Dan Dia Dipercaya Di Empat Kerajaan Empat Periode Kerajaan Raja Nebuchadnezar Memakai Dia Raja Belsasar Juga Daniel Dipercaya Kemudian Raja Darius Yang tadi Kita baca Kemudian Yang terakhir Adalah Raja Kores Anaknya Darius Mengapa Satu Pribadi Bisa Dipercaya Empat Raja Karena Roh Kudus Siapapun Saudara Di dalam dirimu Ada roh Kudus Sehingga Engkau adalah Orang-orang Yang bisa Dipercaya Katakan Amin Suami Bisa Dipercaya Istriku Bisa Dipercaya Anak-anakku Bisa Dipercaya Dalam Nama Yesus Banyak Kisah Di dalam Kitab Suci Kita Orang-orang Yang bangkit Menjadi Generasi Kristus Mereka Menyatakan Kristus Terlepas Dari Background Latar Latar Belakang Masa Lalu Mereka Yang buruk Tetapi Ketika Mereka Ketemu Dengan Kristus Diubahkan Dengan Begitu Rupa Menjadi Generasi Kristus Tidak Ada yang Membatasi Sudara pun Sama Kita adalah Generasi Kristus Sudah Lahir Yang kedua Oleh Roh Dituntun Roh Dan Engkau Adalah Generasi Yang Berkemenangan Tidak Ada yang Bisa Membatasi Dari Keluarga Apa Ekonomi Seperti Apa Status Sosial Seperti Apa Percayalah Bahwa Tuhan Tidak Pernah Gagal Untuk Menyatakan Kuasa Kasih Dan Penyertaannya Atas Kehidupan Saudara Ada yang Berkata Begini Dia Meramalkan Masa Depannya Dari Garis Tangan Kamu Ini Generasi Yang Enggak Akan Sukses Enggak Akan Berhasil Sudah Percaya Enggak Garis Tangan Enggak Jadi Hari Depan Kita Itu Ada Di Dalam Genggaman Tangan Tuhan Kalau Hari Depan Kita Ditentukan Oleh Garis Tangan Yang Enggak Punya Garis Tangan Enggak Punya Masa Depan Yang Lahir Kemudian Enggak Punya Tangan Enggak Punya Masa Depan Tidak Masa Depan Tidak Ditentukan Oleh Garis Tangan Saya Makasih Tahu Kepada Saudara Masa Depan Adalah Masa Depan Yang Baik Karena Yesus Berkata Tuhan Berkata Aku Merancangkan Mu Adalah Hari Depan Yang Penuh Pengharapan Jalan 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 Yang Turun Terjun Bebas Enggak Saya Percaya Hari Esok Saya Lebih Baik Dari Hari sekarang Saya Percaya Tapi Vester Masa Lalu Kuruk Selain Murid Murid Yesus Semua Mereka Punya Masa Lalu Yang Buruk Paulus Siapa Paulus Pembunuh Kemudian Petrus Seorang Berdosa Dia Berkata Kepada Yesus Begini Tuhan Pergilah Engkau Dariku Tuhan Karena Aku Ini Orang Berdosa Rasa Diri Tidak Layak Musa Dipakai Oleh Tuhan Dia Pembunuh Siapa Lagi Wanita Yang Berjinah Kedapatan Berjinah Yang Akan Dilempar Batu Oleh Orang Yahudi Ahli Torat Tuhan Mengampuni Dan Akhirnya Dia Menjadi Wanita Yang Setia Menunggu Salib Yesus Sementara Semua Orang Lari Semburat Wanita Ini Setia Apapun Masa Lalu Saudara Tuhan Mengasihi Saudara Dan Engkau Berharga Di Mata Tuhan Itulah Hatinya Tuhan Saudara Ayat Terakhir Ini keren Ayat Terakhir Daniel Tidak Hanya Dia punya Integritas Karena Roh Tuhan Ada Padanya Tetapi Tuhan Memakai Daniel Sehingga Seluruh Kerajaan Itu Menjadi Orang Yang Menyembah Kepada Tuhan Akhir Kisah Itu Darius Membuat Surat Perintah Lagi Surat Perintah Bukan Untuk Menyembah Atau Meminta Sesuatu Kepada Dia Surat Perintah Berbeda Semua Orang Yang Ada Di Kekuasaanku Daerah Kerajaanku Semua Orang Harus Menyembah Kepada Tuhannya Daniel Ini Ayatnya Aku Membuat Surat Sebuah Surat Keputusan Bahwa Di Seluruh Daerah Kerajaanku Orang Harus Gentar Dan Takut Kepada Elohim Daniel Sebab Dialah Elohim Yang Hidup Dan Tetap Untuk Selama Lamanya Dan Kerajaannya Kekal Serta Kekuasaannya Tidak Berkesudahan Karena Seorang Daniel Orang Muda Buangan Terpinggirkan Tetapi Bisa Dipakai Tuhan Untuk Menyelamatkan Bangsa Hari ini Siapapun Saudara Apapun Statusmu Di rumahmu Atau Di tempat Kerjamu Ada Roh Tuhan Dalam Hidupmu Dan Saya Berdoa Melalui Seluruh Anggota Keluargamu Akan Menyembah Kepada Tuhan Kalau Ada Di Anggota Keluargamu Belum Percaya Yesus Melalui Saudara Tuhan Memakai Seluruh Anggota Keluargamu Percaya Yesus Melalui Saudara Karena Roh Tuhan Ada Padamu Ada Integritas Semua Orang Kantormu Akan Melihat Bahwa Ada Yesus Dalam Hidupmu Dan Mereka Bertanya Gimana Caranya Bisa Seperti Itu Ikut Aku Bercaya Tuhan Melalui Mungkin Tidak Hanya Orang Kantor Satu RT Satu RT Seluruh Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia Melihat Ada Integritas Di dalam Diri Orang Orang Percaya Karena Roh Kudus Menjadi Generasi Yang Berkemenangan Dan Mereka Akan Mengakui Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Mungkin Sudara Gak Ada Yang Gak Mungkin Di Dalam Tuhan Saya Seringkali Cerita Kepada Sudara Bukan Saya Lahir Dari Keluarga Yang Tidak Mengenal Tuhan Kemudian Orang Tua Saya Penyembah Berhala Waktu Itu Tapi Kemudian Satu Orang Diselamatkan Roh Tuhan Kemudian Semua Semua Anggota Keluarga Kalau Saya Mengalami Saya Berdoa Semua Sudara Dalam Nama Yesus Pasti Mengalami Tapi Aku Sudah Lama Mendoakan Orang Tuaku Sudah Lama Mendoakan Suamiku Malah Gak Jadi Baik Tambah Gak Baik Tuhan Belum Selesai Dengan Kita Saya Ingat Sekali Ada Satu Rekan Yang Cerita Begini Seorang Suami Yang Berdoa Untuk Istrinya Biasanya Kan Istri Mendoakan Suami Ini Suaminya Suaminya Yang Rohani Istrinya Yang Rohana Gak Rohani Jadi Gak Mau Tahu Tentang Kehidupan Rohani Suaminya Berdoa Untuk Istrinya Setahun Dua Tahun Gak Jadi Baik Tambah Gak Gak Baik Dua Tahun Tiga Tahun Sampai Delapan Tahun Suami Berdoa Untuk Istri Dan Akhirnya Tuhan Sendiri Yang Berperkara Untuk Istrinya Ini Dengan Caranya Tuhan Singkat Cerita Istrinya Bertobat Dan Bertobatnya Gak Main-main Jadi Hamba Tuhan Ya Sudah Hari ini Kalau Engkau Masih Bergumul Untuk Siapapun Sudah Tetaplah Engkau Dirilnya Tuhan Miliklah Integritas Sebab Roh Kudus Ada Dalam Hidup Saudara Karena Engkau Adalah Generasi Generasi Yang Berkemenangan Kita Tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Yang Dasyat Sudah Selesai Saya Mengudang Saudara Bangkit Berdiri Bersama Dan Masuk Dalam Perjamuan Kudus Siapkan Roti Dan Anggur Di Tangan Saudara Sungguh Besar Pengorbananmu Bagiku Terlalu Dalam Untuk Dimengerti Sungguh Besar Sungguh Indah Yang Kau Pikirkan Tentangku Tak Terselami Bagiku Sungguh Indah Kita Pujikan Bersama Sama Pujian Ini Sungguh Besar Pengorbananmu Bagiku Terima Kasih Buat Pengorbananmu Bagi kami Tuhan Yesus Terlalu Dalam Kodas Yat Kau Besar Kau Acai Bagi Kami Sungguh Besar Sungguh Indah Yang Kau Pikirkan Tentangku Tak Terselami Bagiku Sungguh 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 Indah Pujikan Bersama Dari Atas Kemanakah Kemanakah Aku Dapat Pergi Menjauhi Romu Yang Suci Kau Sahabat Dan Kau Dekat Dan Kau Dekat Amin Amin Bahkan Seluruh Pengabdianku Tak Bisa Membalas Kesetiaanmu Sungguh Sungguh Mulia Dan Berharga Dan Berharga Sungguh Bersama Katakan Sungguh Besar Mengorbananku Bagiku Haleluya Terlalu Dalam Untuk Dimengerti Sungguh Besar Sungguh Indah Indah Yang Kau Pikirkan Tentangmu Tak Terselabi Bagiku Sungguh Indah Siapkan Roti dan Anggur Di tangan Saudara Roti dan Anggur Adalah Tentang Korban Kristus Yesus Tuhan Tubuh Dan Darah Melalui Pengorbanannya Engkau Diselamatkan Engkau Menjadi Manusia Manusia Baru Karena Itu Kenakanlah Manusia Baru Dalam Hidupmu Tanggalkan Jubah Yang Lama Sebab Roh Tuhan Ada pada Saudara Dan Saya Roh Itu Yang Akan Menuntun Mengingatkan Mendorong Kita Untuk Kita Melangkah Sesuai Dengan Buah Roh Tidak Lagi Membalas Jahat Dengan Jahat Tetapi Mengalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Ada Kasih Setia Yang Terus Menerus Yang Mengalir Dalam Hidup Saudara Sebab Hidupmu Bukan Engkau Lagi Tetapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Hidup Saudara Kami Mengangkat Roti Dengan Tangan Kami Dan Di Tangan Kiri Ada Cawan Anggur Roti Adalah Tentang Tubuh Kristus Yaitu Tubuh Yang Sudah Dipecah Pecahkan Untuk Kesembuhan Segala Sakit Penyakit Kita Dan Juga Cawan Anggur Di Tangan Kiri Kami Adalah Tentang Darah Yesus Yang Sudah Tercurah Untuk Menghapus Dosa Dan Salah Serta Mengampuni Segala Pemberontakan Kejahatan Kita Olehnya Kita Diselamatkan Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kekal Sekali Selama Lamanya Kami Terima Dengan Iman Dalam Nama Yesus Silahkan Dimakan Dan Diminum Dalam Nama Yesus Kita Menyembah Tuhan Mengucap Syukur Terima kasih Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Terima kasih Aku ciptaan baru Hari ini Kita Diingatkan Bahwa Kita Adalah Ciptaan Baru Engkau Adalah Generasi Yang Berkemenangan Engkau Adalah Generasi Kristus Saudara Terima Kasih Tuhan Terima Kasi Terima Kasi Hal Kasi Hal 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 Terima Kasih Tuhan Kau Sungguh Baik Teramat Baik Pertolongan Mu bagi Kami Terima Kasih Yesus Rancang Hal 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 Hati Dap Hal 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 Hati Tar Pertolongan Mari Semua Kita Bersyukur Kepada Tuhan Angkat Tangan Kepada Tuhan Aku Bersyukur Kepadamu Tuhan Yesus Aku generasi Kristus, generasi yang berkemenangan, generasi yang menjadi terang di dalam nama Yesus. Saya mengatakan alamu, haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar pengorbanan, haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan ku bagiku. Terlalu dalam mundur, dimeganti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah. Setiap yang percaya kita adalah generasi Kristus, yang menyatakan Kristus dalam setiap kehidupan kita, generasi yang berkemenangan. Dan percaya katakan, amin. Silahkan sudara duduk kembali. Shalom, sudara yang dikasih Yesus. Saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang persepuluhan menguduskan seluruh pendapatan. Persepuluhan itu untuk kebaikan kita dan keuntungan kita sendiri, karena itu adalah keinginan Tuhan. Tuhan mau kita sukses, sebab ketika kita mengembalikan persepuluhan, hal ini menguduskan semua pendapatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 11 ayat 16a, Dan jika roti sulung itu kudus, seluruh adonan juga kudus. Kata kudus artinya adalah terpisah atau dipisahkan. Sehingga ketika kita memberikan persepuluhan, artinya sepersepuluh pendapatan kita telah dipisahkan dan semuanya menjadi kudus. Amin. Apa baiknya kalau uang itu kudus atau disucikan? Keuangan di dunia ini seringkali dirusakkan oleh iblis dengan segala tipu dayanya. Misalnya peredaran keuangan yang kita tidak pernah tahu hasil dari sebuah kejahatan. Memang uang itu netral. Dia bisa jadi tuan yang jahat sehingga manusia dapat disebut sebagai hamba uang karena uang jadi majikannya. Tetapi di dalam Kristus kita ada dalam sistem keuangan surgawi yang supranatural. Dan Elohim telah menyingkapkan rahasia kesuksesan besar bagi kita. Inilah rahasianya. Persepuluhan dalam bahasa Ibrani adalah mazar atau masir. Kaya dalam bahasa Ibrani adalah azar atau azir. Jadi rahasia kesuksesan, kekayaan, kemakmuran dari Elohim terkandung di dalam persepuluhan. Sepersepuluh yang kudus dipisahkan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Tidak akan ada lagi kebocoran atau kesiasiaan karena iblis tidak dapat menjama dan mencuri apa yang kudus dari Tuhan. Mari ambil langkah iman di dalam sistem keuangan surga supranatural. Yaitu dengan mengembalikan sepersepuluh menjadi milik Tuhan yang kudus. Sebab sebagai sebuah tanda bahwa 90 persen keuangan kita lainnya sudah dipisahkan dari sistem dunia di bawah sistem iblis. Dan iblis tidak lagi dapat mencurinya dari kita. Persiapkan persembahan persepuluhan saudara. Amplop pegang di tangan kiri dan tangan kanan Anda tumpangkan di atas amplop. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan, Terima kasih untuk berkat-berkatmu. Hari ini anak-anakmu mengembalikan persepuluhan milikmu. Dan kami percaya semua telah dikuduskan. Sehingga setiap berkat-berkat yang kami terima adalah berkat anugerah dari surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk berkatmu. Kami berdoa juga buat anak-anakmu yang tidak sempat membawa persepuluhan pada hari ini. Biarlah Tuhan membuka jalan mereka agar mereka memiliki berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Dan mereka dapat mengembalikan persepuluhan milikmu dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk berkatmu. Seluruh berkat kami telah dikuduskan dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalom, ikutilah Blast Couple Community setiap bulan secara on-site. Dapatkan materi-materi yang sangat menarik dan berbobot. Sekitar pernikahan, kesehatan, keuangan, dan masih banyak lagi yang pastinya akan memberkati pasangan suami istri. Untuk informasi dan pendaftarannya serta acaranya silahkan bisa hubungi Sekretariat Gereja di mana Sudara Beribadah. Yesua Masya, bless you. Ujian kota perlindungan ini kita tulisnya itu pas lagi awal-awal pandemi. Dan saya percaya banyak banget dua tahun, tiga tahun, berjalan tiga tahun pandemi ini. Bagaimana mungkin kita ada kehilangan seseorang, kehilangan keluarga kita, kehilangan saudara kita, kehilangan teman kita. Tetapi di saat pandemi itu benar-benar dalam hati berkata bahwa Tuhan kau adalah kota perlindunganku, kau adalah batu kekuatanku, tempatku berteduh dan aku tidak akan takut karena you are my wrong God. Kau Tuhan yang terutama, kau Tuhan yang tak berubah, selamanya kau batu penjuru, kau kota perlindungan. Haleluya, 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 to the king, to the lord of lords, haleluya, haleluya, to the one who is to come. Sebab Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan itu di dalam hatimu, bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau melakukan firmannya, hidup di dalam kebenarannya, jalanmu sudah benar untuk masuk ke dalam kerajaan sorna. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada Senin 5 September 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pester Honi Sirapanji. Kirimkan permohon doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081-2525-1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pester Yusak Hadisi Swantoro. Yeswa Hamasya, bless you. Hadirilah ibadah wanita YHS Nasional yang akan diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom bertajuk Penyembahan di Tengah Pergumulan. Ibadah ini akan dilayani oleh Pester Natalia Mishela, APS Linda Wati, dan Pester Tanjulan Limanjaya. Pada hari Sabtu 10 September 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati hadirat Tuhan dan dapatkan kesembuhan dan pemulihan bagi kehidupan saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki seperti dana, OVO, atau GOPE dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasyah, bless you. Sama Tuhan kita akan memberikan persembahan, mari berdoa. Saatnya kami akan memberi korban syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur sebab Engkau baik. Dengan sukacita kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi yang sudah memberi, bersama kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini dengan sukacita. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Mari lampaikan tanganmu buat Tuhan, katakan Yesus ajaib. Yesus ajar, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada pujisan. Ada pujisan. Sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada pujisan. Sebab Yesus ajaib. Tuhan. 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 Tidak pernah berubah katakan, tak berubah kasih-Nya, tidak pernah berubah kasih-Nya, sampai bumi berlalu dan habislah, Yesusku, sekali lagi pujikan, tidak pernah berubah kasih-Nya, kasih-Nya, setiap hari bertambah intangnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku, ajaib bagiku, sekali lagi dong, lambaikan tanganmu buat Tuhan, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, dia berkuasa, ada pujisan, ada pujisan, sekali lagi, ada pujisan, sebab Yesus ajaib, Oke, sudah tidak ada hubungan lain, tetap semangat ya, puji Tuhan sudah bisa mengikuti ibadah setiap hari minggu dan ajaklah rekan-rekan untuk menikmati kasih kebaikan Tuhan, Dan saya dapat laporan tadi dari tim, bahwa jemaat Tuhan sekarang ini dibanding dengan sebelum pandemi, itu sekarang lebih banyak, katanya Yesus. Jadi sebelum pandemi, itu kan sudah banyak kan, waktu pandemi berkurang, 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 habis, kemudian sekarang setelah pandemi, ternyata jemaatnya lebih banyak. Seperti itu, semua bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui saudara, jiwa-jiwa dimenangkan, katakan amin. Generasi Kristus, generasi yang berkemenangan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ada yang ketinggalan maafkan, saudara, pengurapan minyak. Silahkan disiapkan minyak urapan. Dibuka, diangkat dengan tangan kanan, kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengangkat minyak urapan di tangan kanan kami. Dalam nama Yesus, kami memberkati minyak urapan ini. Minyak urapan adalah tentang otoritas yang Tuhan beri kepada kami. Di dalam Kristus ada otoritas. Di dalam Yesus, kami sudah diperdamaikan dengan surga. Kami tersambung, terkoneksi dengan surga, dengan Yahweh Bapak. Dengan minyak urapan, kami percaya bahwa kami sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kami dimetraikan kembali, diingatkan. Bahkan dengan minyak urapan ini, melalui minyak urapan oleh kuasa nama Yesus. Segala sakit penyakit kami disembuhkan. Karena itu, kami mengoleskan di dahi kami. Bahkan di bagian tubuh kami yang sakit, kami oleskan mujizat terjadi. Dalam nama Yesus. Silahkan dioles di dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku milik Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Selama-lamanya aku ditolong Tuhan. Aku dibela oleh Tuhan. Kami mau terus tersambung dan mengkoneksi dengan Tuhan Yesus. Aku generasi Kristus. Aku generasi yang berkemenangan. Karena roh kudus ada di dalam hidupku. Sehingga semua apapun yang ku kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Aku punya masa depan yang baik. Di dalam nama Yesus. Apa yang aku ucapkan, aku terima dengan iman terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Saudara pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau anugerah. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau juga damai sejahtera. Suka cita. Kasih kebaikan, kemurahan, limpah atas kehidupan. Jalan-jalan buntu dibukakan. Di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bersama dengan Yesus. Rumah tanggamu diberkati. Keluargamu diberkati. Istri suami diberkati. Pernikahanmu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Orang tua, mertua, menantu diberkati. Diberkati pekerjaanmu, usahamu. Diberkati oleh Tuhan. Berlimpah-limpah dengan cara Tuhan yang ajaib. Diberkati juga kesehatanmu. Diberkati engkau di dalam seluruh kehidupanmu. Turun dari surga. Yaitu berkat Yahweh Bapak. Yesus Kristus Sang Putra. Roh Kudus yang selalu tinggal dan beserta menyertai hidupmu. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus. Percaya. Diberkati Tuhan. Generasi Kristus. Generasi berkemenangan bersama berkata. Amin. Temu tangan bagi Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Tuhan. Takkan terlambat saat yang ku perlu. Ku nyanyikan kemenangan. Kenal itu yang jadi bagianku. Tuhan. 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 Kau Tuhan yang terutama Kau Tuhan yang tak berubah Selamanya kau batu penjuru Kau kota perlindungan Kau Tuhan yang tak berubah Kau pernah meninggalkan Kau keselamatan dalam yang lagiku Keselamatan dari Tuhan Tak akan terlambat Saat yang ku perlu Ku nyanyikan kemenangan Karena itu yang jadi bagianku Ku nyatakan Ku terima Mereka suka cita dan kedamaian Ku bernyanyi bagimu Bagi-Mu Kau Tuhan yang terutama Tak pernah berubah Kau Tuhan yang terutama Kau Tuhan yang terutama Kau Tuhan yang terutama Kau kota perlindungan Kau Tuhan yang terutama Kau Tuhan yang terutama Selamanya kau batu penjuru Kau kota pelindung Selamanya Selamanya kau batu penjuru Kau kota pelindung Oh, Jesus, we worship you We worship you, God You never let me go You never let me go Jesus, we trust in you We trust in your name We trust in your name, God For you are worthy, Lord You are worthy, God Oh, Jesus Oh, Jesus, we raise our praise, God Hallelujah, to the one who is to come 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 Haleluya, haleluya, to the King, to the Lord of Lord. Haleluya, haleluya, to the Lord of Lord. Haleluya, haleluya, to the King, to the Lord of Lord. Haleluya, haleluya, to the One who is to come. Haleluya, haleluya, to the King, 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 to the King. Terima kasih.